Halo, pada seksion 2 kali ini, di chapter 10, kita akan membahas tentang SSH Key-Based Authentication. Nah, apa itu Key-Based Authentication? Jadi pada SSH ini, selain kita bisa menggunakan password untuk masuk ke SSH, maka di SSH bisa menggunakan koneksi, yaitu menggunakan key. Nah, key ini dibuat sepasang, yang satunya adalah kunci pribadi atau private key, dan satunya adalah kunci public atau public key. Untuk kunci pribadi atau private key, itu bersifat seperti password, yaitu digunakan untuk autentikasi klien ke server, dan sifatnya rahasia, jadi harus diamankan. Nah, sedangkan kunci public atau public key, ini bersifat umum, sehingga tidak perlu dirahasiakan, karena nantinya public key ini akan disalin ke server SSH. Jadi, dari PC klien kita, kita akan mengkopikan public key-nya ke server SSH. Dan public key ini nanti bertugas untuk mencocokkan antara private key yang ada di klien, dan public key yang disalin ke server. Nah, alur authentication-based key ini, yang pertama, kita sebagai klien membuat sepasang key, yaitu public dan private key, di PC atau laptop klien kita. Kemudian, ketika sudah terdapat dua key, yaitu public dan private key, kita mengkopikan public key klien kita ini ke server SSH. Nah, ketika nantinya klien mencoba masuk ke server SSH, maka server akan mengeluarkan public key ke klien untuk kemudian dicocokkan dengan private key yang ada di klien. Jika keduanya cocok, maka server mempersilahkan klien masuk tanpa adanya password. Nah, itu penjelasan sederhana tentang authentication-based key, dan pada video selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara mengkonfigurasi SSH menggunakan authentication-based key ini. Semoga bermanfaat, practice, make a better.